Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sebagai seorang ibu rumah tangga di desa yang kerjaannya hobinya bersih-bersih rumah ya temen-temen enggak pernah bosen untuk mengerjakan semua ini hampir tiap hari ya temen-temen ya seperti ini ya kegiatan ibu rumah tangga mau aku mau ucapin nih terima kasih yang udah mau mengklik video ini ya tonton sampai selesai ya temen-temen ini enggak tahu kenapa ya tiba-tiba videonya ngeblur gini tadi udah aku udah ganti maksudnya mau nyuci gorden gitu ya aku udah punya gantinya ya temen-temen yang satu lagi gordennya tuh diselipin aja ya temen-temen enggak dipasang ke ringnya karena kepanjangan gitu suka ke tarik-tarik nih sama anak-anak jadi aku selipin aja ya tadi oke temen-temen apa kabarnya nih kabar temen-temen semua semoga kabarnya dalam keadaan sehat atau alfiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robal alamin sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video comment dan subscribe nya entah kenapa ini ngeblur gitu ya dan ini tiba-tiba jadi bagus sendiri mungkin ada pergerakan ya temen-temen aku nggak tahu nih dan setelah berberes di area ruang tipi yang super selalu berantakan dan disini juga sering banget nih berantakan dan ini aku beresin mau aku cuci ya temen-temen banyak sekali nih bekas minum anak-anak ini kadang konakan aku pada minta minum gitu ya temen-temen dan ini ada sisa nasi ini mau aku kasih ke ayam-ayam aku aja ya temen-temen beginilah ya kehidupan di kampung mah kalau ada sisa nasi tuh nggak kebuang gitu jadi masih ada yang makan ya walaupun ayam dan ini udah selesai ngambilin si wadah-wadah kotor ini lanjut aku ngelap-ngelap mejanya mohon maaf ya temen-temen kalau dabingan aku tuh agak belepotan aku tuh lagi sakit gigi ya temen-temen udah harusnya sih kemarin ya aku bikin video atau hari ini ini aku upload pas pas bikin video ini cuma aku nggak ada stok video ya temen-temen jadi karena kemarin enggak bikin video gitu karena sakit gigi ya temen-temen aku ngeringkup ya kalau kata orang Sunda mah jadi hari ini baru sempet bikin video dan mungkin besoknya baru di upload mohon maaf ya temen-temen semoga temen-temen suka dengan video aku yang seperti ini ya temen-temen hobinya bersih-bersih rumah aja enggak ada kerjaan lainnya temen-temen dan ini alhamdulillah untuk bersih-bersih mejanya udah selesai udah rapi lagi setelah ini aku mau nyuci piring dulu ya temen-temen oke temen-temen dan ini aku mau ngerendam dulu sih temen-temen biar sih kotorannya keangkat gitu ini cucian baju sih sedikit ya temen-temen enggak terlalu banyak juga dan ini aku lap-lap si bunga ini selalu saja berdebu nih aku suka gatel gitu ya temen-temen kalau enggak dilap-lap karena emang kelihatan banget sih debunya tuh kotor banget gitu dan tadi aku juga udah lap-lap si tangga rumah aku disitu juga sering berantak sering banget berdebu ya temen-temen dan setelah itu aku nyapu-nyapu semua ruang-ruangan gitu dan lanjut disapu juga untuk dapur ya kalau dapur aku pakai sapu lidi karena belum dikeramik gitu ya temen-temen untuk dapur dan ini lanjut aku ngepel ini ngepelnya super cepat ya temen-temen karena aku bikin videonya pakai selang waktu gitu ya temen-temen kalau di videoin pakai selang waktu Alhamdulillah sih hemat memori HP ya temen-temen apalagi HP aku tuh masih jadul gitu jadi bisa menghemat memori dan ini lanjut aku nyuci perabotan piring aku super banyak juga nih pergelasan karena anak-anak sekarang tuh pada kehausan ya mungkin karena musim kemarau jadi haus gitu Oh ya temen-temen lagi pada ngapain pas nontonin video aku bisa tulis komentarnya di bawah ya temen-temen aku mau ucapin untuk temen-temen temen-temen yang udah like video aku yang suka komen yang udah subscribe juga jangan lupa ya untuk bagikan ke tab komunitasnya nih atau ke medsosnya biar YouTube aku makin berkembang ya temen-temen karena aku masih mengejar 4000 jam tayang nih bisa bantu ya temen-temen dengan menonton full atau membagikan video aku ya temen-temen pokoknya terima kasih yang udah mau mensupport YouTube aku pokoknya tanpa kalian aku bukan apa-apa ya temen-temen pokoknya terima kasih ya temen-temen makasih banyak aku gak bisa bales semuanya karena aku ya masih youtuber pemula ya temen-temen dan ini udah selesai pekerjaan rumah untuk ngepel nyapu nyuci piring dan ini juga untuk tangga udah bersih aja temen-temen enggak dimpel sih itu hanya disapu aja karena masih semen gitu ya kalau dimpel itu malah mengelupas gitu ya sistemnya dan setelah itu aku mau nyuci eh maksudnya mau ngelipat pakaian aku nih sedikit banget sih temen-temen kalau segini menurut aku Alhamdulillah sih akhir-akhir ini cucian aku sedikit gitu karena anakku yang kecil tuh udah bisa pipis sendiri ya ngompol sendiri gitu di kamar mandi dan ini dan ini udah selesai untuk ngelipat pakaiannya aku mau jemur pakaian ya temen-temen tadi aku nggak langsung nyuci ya temen-temen aku nungguin agak lama gitu dan baru sempet aku cuci lalu lanjut aku jemur gitu gitu dan ini nyucinya baju seragam anak aku tiga gitu ya temen-temen ini tiga hari aku nyucinya gitu maksudnya yang kemarinnya enggak aku cuci gitu kas seragamnya jadi baru sempet sekarang aku mencuci cuci dan ini ngejemur sih gordennya temen-temen gordennya ada dua gitu kalau yang depan belum aku belum sempet aku cuci ya temen-temen dan ini aku juga nyuci sih keset ya temen-temen udah nekil banget udah beberapa bulan tuh nggak dicuci kayaknya dua bulan kayaknya ada gitu ya temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati